Seorang pegawai SPBU di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Pulwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengaku kehilangan motor miliknya, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024, sekitar pukul 11 Wita. Ternyata, motornya tersebut hilang di gondol maling. Aksi maling itu pun terekam kameran CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV itu, pelaku menggunakan kaos merah dan celana pendek. Saat beraksi, pelaku terekam jelas kamera SPBU tempat karyawan itu bekerja. Pelaku sempat melihat kondisi sekitar dalam keadaan aman. Dia kemudian menggasak motor korban lalu kabur. Karyawan bernama Cahyadi mengungkapkan saat masuk kerja, motor miliknya diparkirkan di lingkungan SPBU. Saat itu, Cahyadi lupa menarik kunci yang masih tertempel di motor yang dicuri pelaku. Ia menuturkan, saat sedang membantu temannya, tiba-tiba orang tak dikenal itu langsung membawa motornya. Ia mengaku sempat mengejar pelaku, namun kehilangan jejak. Atas kejadian itu, Cahyadi langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Ia berharap bagi masyarakat yang menemukan pelaku dengan ciri-ciri tersebut, agar segera melaporkan ke polisi. Ia berharap bagi masyarakat yang menemukan pelaku, namun kehilangan jejak.